Semoga yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan sukses selalu Amin Amin, amin Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Channel Saya atau adanya cuy Wadaw Oke guys, sekali kita akan melanjutkan game Epic Conquest ya teman-teman Kalau misalnya kalian belum tahu ya guys Belum tahu story-nya dari Epic Conquest teman-teman Kalian mau nonton video part 1 dan part 2 Soalnya itu bergabung ya guys ya Kemarin tuh ya guys ya gue jadikan 2 Karena durasi aslinya teman-teman Itu 40 menit cuy Parah banget cuy Lama banget guys ya Jadinya gue bagi jadi 2 guys ya Terul Dan kali ini kita bakal melanjutkan Epic Conquest Sekarang let's go Nggak usah gue ceritakan ya guys ya Kalian kalau misalnya belum tahu guys Kalian nonton part 1 sama part 2 cuy Soalnya itu part 1 sama part 2 itu gabungan guys ya Oke? Oke Dan yang pastinya part 3 ya pasti gabungan terus lah Pokoknya ya terus-terus-terus-terusnya tuh bakalan digabungan semua guys ya Let's go Dan disini teman-teman Kita tuh memilih karakter cewek ya guys ya Karena cuy Karena Karena teman-teman kesekalian Karakter cewek guys ya Katanya teman-teman Katanya Ini tuh Ini tuh adalah karakter yang ceria cuy Karakter yang ceria Mencari adeknya Sedangkan kalau yang kesatria guys ya Dia tuh tegas Tebal Atau apa gitu pokoknya teman-teman Tapi guys ya gue tuh paling suka dengan karakter-karakter yang sangat ceria cuy Kagak tau kenapa guys ya Ceria Imut Kawaii Contohnya kayak ini guys Mantap Dan kita mempunyai elemen api ya guys ya Temannya Sasuke kita guys oke Oke Dan ini adalah karakternya kita teman-teman kesekalian Apakah kalian siap teman-teman kesekalian untuk mencari adeknya kita yang telah hilang guys Kan misi awalnya kita ya guys ya Atau pas kita masih pertama login ya guys ya Itu tuh kita tuh disuruh mencari adeknya kita yang telah hilang guys Makanya teman-teman kalian tuh nonton part 1 sama part 2 dulu cuy Biar nanti tuh kalian tuh ngerti guys ya Story-story dari game ini teman-teman Gitu loh bro Oke Oke kita langsung aja let's go teman-teman Disini ya guys ya kita disuruh untuk memilih yang status cuy Oke Lihat Kita dapat beberapa SP Ayo kita distribusikan untuk menambah kekuatan Sepertinya kau cukup tahu tentang ini Tentu saja Kau kira untuk apa aku berlatih Anda tidak lihat ya guru saya tuh siapa Oh iya guys dan disini tuh gurunya kita guys Gurunya kita tuh masih tanda tanya teman-teman Belum diketahui guys ya gurunya kita tuh siapa guys Gue juga penasaran anjir Gurunya si Etna tuh siapa Setiap kali kita naik level Semua Semua Atribut akan mendapatkan satu poin Kita juga dapat Tiga SP Tambahan Untuk dibagi Kesalah satu Dari STR INT IG Atau fit Kalau misalnya kalian mau main MMORPG guys Kalian pasti paham teman-teman Sedangkan kalau STR STR tuh adalah kecepatan INT Itu adalah kayak magi guys ya Magi atau menambahkan damage cuy Gue juga sudah agak-agak lupa teman-teman Kalau agi tuh kelincahan Kelencahan Sedangkan fit Fit apa ya teman-teman Gue lupa anjir kayaknya ini deh Daya tahan atau apa ya guys ya Gue lupa anjir Soalnya tuh gue tuh mantan pemain torem guys Janya ya agak-agak mudeng lah Tentang beginian-beginian ya Ya kita harus berhati-hati Dalam memilih Anjir cepat banget cok Ya kita harus berhati-hati Dalam memilih atribut Yang cocok dengan kita Karena itu akan Menentukan apakah kita Akan menjadi kuat Pandai Cepat Tangguh Atau seimbang Pada segala hal Hal ini pasti akan sedikit Berdampak pada gaya bertarung kita Oke Karena disini gue seorang lagi tuh teman-teman Kemungkinan besar gue bakalan meningkatkan INT Kalau STR tuh Dia tuh lebih cocok ke Archer ya guys ya Kecepatan Serah-serah Atau asasi juga itu cocok Tapi karena kita mage Nanti kita pilih INT saja Oke Oke Untuk sekarang Kupikir lebih dahulu Untuk menggunakan semuanya Pada damage dasar Dengan begitu Kita bisa mengalahkan para iblis Lebih cepat Aku pikir juga begitu Kita belum punya peralatan Untuk menambah Output Dengan Damage kita Kalau begitu berarti INT untukku Nah ini yang gue bilang guys ya INT itu Menambahkan Damage Mage ya teman-teman Bukan Damage PCT kalau tak apa gitu loh guys Pokoknya Damage-damage Magic-magic gitu guys ya Untuk aku juga akan Mendapatkan Max MP MP ini Maksudnya Mana ya guys ya Kayak di Mobile Legends Kan namanya mana ya teman-teman Copy Eh tapi Kalau misalnya di dalam game MMORPG Teman-teman Itu namanya MP Oke Baiklah Aku akan menggunakan Untuk STR Oh berarti dia Menggunakan kecepatan guys Ini juga Akan menambah Pertahanan dan stun Bukannya STR Bukan pertahanan ya Bukan teman-teman STR itu kecepatan cuy Tapi aku Akan kekurangan MP Untuk melakukan skill Mungkin aku harus Mempertimbangkan Untuk menggunakan Beberapa SP Untuk ENT Oke Membangun status Yang seimbang Juga bagus Tapi Kita harus mendapatkan Beberapa equipment Terlebih dahulu Dari iblis besar Kau benar Kita juga butuh Perlengkapan yang bagus Selain membangun Status yang baik Iya Ingat teman-teman Oke Hmm Gue bakalan Meningkatkan ENT ya teman-teman Berapa cuy SP Gue sudah ada berapa Oh Oke Oke SP gue ada 5 Kita bakalan ENT Kalau AG Menurut gue itu Kecepatan sama pertahanan Kalau tidak salah Kalau fit itu Stamina Kalau misalnya gue salah Atau apa Kalian mau gue komen cuy Soalnya Gue sudah lama Tidak bermain game Toram lagi cuy Soalnya gue mantan Pemain Toram Sudah lama Jadi aku sudah lupa Sabar teman-teman MP Regen Kita bakalan Tingkatkan ENT sih Agi Agi ini Kayaknya kelincah Itu apa sih Atau pertahanan Gue lupa cuy ENT aja dah Untuk pertahanan Kita pilih ENT Ntar gue bakalan Baca-baca lagi Soalnya gue sudah lupa cuy Anjir Sudah lama Tidak pernah memain game-game Gini lagi Sudah Terus kita Oke ada skill Teman-teman Jadi kita akan memiliki Empat skill Dan empat misteri Ketika kita mencapai Level 20 Menarik Aku tahu apa itu Skill aktif Tapi apa itu misteri Lalu untuk apa Kok berlatih Tapi aku Kesulitan Mempelajari teori Aku harus melakukan Secara langsung Untuk bisa paham Yoi Ini yang diajarnya Sama di TKJ Gue ya guys Kalau misalnya Disuruh mencatat Atau apa Gue itu lebih pahaman Kalau langsung Langsung meluncur Kayak contohnya Meraki Gue itu pelonga-pelongo Di saat guru Menjelaskan apa Tapi di saat Guru langsung Menjelaskan Langsung mempraktekan Gue langsung lancar Gue itu langsung lancar Langsung tahu Gue Tidak tahu kenapa Gue itu lebih Lebih suka Kepraktekan-praktekan Ketimbang Tulisan-tulisan Atau lisan Gue itu langsung praktek Siapa yang sama Kayak gue Kalian komen Coba Tapi banyak sih Menurut gue Kayak begitu Misteri adalah Skill yang tidak perlu Kau gunakan Ada yang hanya Meningkatkan statusmu Tapi ada juga Yang membuka Kemampuan tersembunyi Tidak seperti Skill aktif Yang bisa ditingkatkan Dengan menggunakan Skill tersebut Beberapa kali Mastery Ditingkatkan dengan Membagikan poin Mastery yang bisa Kita dapatkan Setelah level 15 Jadi itu seperti Sebagai SP Untuk atribut SP kalau tidak salah Itu adalah Super point Untuk apa Status point Status point Ya ampun Lupa mulu Ya Tapi itu juga berarti Kita harus Membaginya Secara hati-hati Kalau ingin Maesterimu Cocok Dengan statusmu Kan Wow Kau ternyata Pengajar yang lebih baik Daripada guruku Hei Ingat Ingat bahwa Guru lebih baik Biasanya Bukan biasanya Memang ya Baik Dia membagikan Ilmu-ilmu yang Hei Itu sudah jelas Lagian bocah itu Pasti bakal Ini sih Diajari sama gurunya juga Jadinya guru Itu yang sangat The best Tunggu Terus gimana Bor Sudah Cuma gini doang Ini Ini apaan Satu per tujuh Itu maksudnya apa Oh Ini adalah level 5 Di saat sudah terunlock Ini mystery Wow Api adalah Kehancuran Ntar aja Kita lanjut Dan disini ada Gambar Apa ini namanya Untuk yang Palu-palu Dan sebelah sini Ada gambar rumah Kita bakalan Lihat yang sebelah kanan Yang gambar Palu-palu Leo Silahkan Leo Bisakah kau Memberitahu Lebih Tentang layanan Panebesimu Baiklah Ayo kita mulai Dengan layanan Dismetal Jika kau Punya Equipment Tak terpakai Aku bisa Membongkarnya Untukmu Kau akan Menerima Bahan-bahannya Dibutuhkan Untuk membuat Equipment Yang lebih baik Kemudian Appraisal Waduh Ini Bakalan banyak Yang lupa Ini teman-teman Appraisal Setiap Common Equipment Memiliki Satu Substatus Kalau Rare Equipment Memiliki Dua Jika kau Pikir Substatusmu Jelek Aku bisa Apresiasi Dengan Status Yang baru Yang meskipun Itu juga Acak Ngerti Oke Sekarang ngerti Kak teman-teman Maksudnya Misalnya Senjatanya Kalau Senjata Common Dia hanya Mendapatkan Status Status Itu apa Kalau Misalnya Dapat Senjata Rare 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 Itu Layanan Upgrade Sangat Penting Untuk Nah Kalau Ini Pasti Sudah Para Paham Penting Untuk Mengeluarkan Potensi Sebenarnya Dari Equipment Sebelum Equipment Common Dapat Di Upgrade Hingga Plus 5 Equipment Rare Dapat Di Upgrade Hingga Plus 10 Oke Siap Namun Proses Updatenya Dapat Gagal Dan Itu Sangat Mahal Kau Harus Menghabiskan Waktu Mengumpulkan Goal Mengupdate Semua Equipment Anjir Ini Ini Game Ini Mengingatkanku Kepada Game Toram Soalnya Itu Sama Yang Dimana Kalau Misalnya Kita Gagal Dalam Malu Malu Atau Mengupdate Itu Bakalan Pecah Pedangnya Kok Hampir Sama Cok Yang Terakhir Crafting Nah Kali Pasti Sudah Paham Crafting Itu Apaan Aku Dapat Membuat Equipment Apapun Yang Terdaftar Dalam Blueprint Namun Engkau Harus Menyediakan Bahan Bahan Untuk Itu Oke Equipment Common Secara Acak Dijatukan Oleh Boss Tapi Jika Kau Kurang Beruntung Untuk Menemukan Bagian Terakhir Datanglah Padaku Untuk Membuat Bagian Itu Wow Kau Benar-benar Pandai Besi Yang Ahli Leo Aku Mengendalkanmu Kapanpun Kau Perlu Bro Aku Nggak Terlalu Ngerti Apa Yang Dia Katakan Meminggungan Ya iya Kan Kita Mage Kocak Koca Lagi Si Alasternya Adalah Dia Adalah Kayak Ini loh Guys Fighter Atau Tank Aku Mulai Mempertanyakan Apa saja Isi kepalamu Wow Disini ada Dismate Upgrade Socket Dan Crafting Wow Kita Coba Yang Craft Crafting Ya Kita bisa Loh Tunggu Dulu Bro Kan Kita Mage Kocak Kayaknya Kita Bakalan Beli Yang Iron Armor Ini Sama Yang Ini Soes Sepatu Ini Untuk Pelindungan Tangan Dan Ini Iron Armor Tapi Ada yang Kepala Tapi Kalau Misalnya Pedang Ini Nggak Berguna Bo Ya udah Kita Kembali Tadi Kita Sudah Tanya Bersama Leo Si Pade Besi Dan Sekarang Kita Pergi Coba Yang Kekiri Ada Gambar rumah Dan Juga Orang Tahu Itu Gambar Rumah Panbor Let's go Oh Ternyata Kakaknya Leo Selamat Datang Apa yang Kau jual Di sini Tentu Saja Apapun Yang Bisa Dibeli Dengan Uang Wajir Ini Orang Ini adalah Pembisnis Ada Dua Kategori Saat Ini Barang Consumable Dan Premium Waduh Maksudnya Itu adalah Barang Yang Biasa Dan Barang Yang Susah Gitu Kayak Premium Yang Di atas Kok menjual Consumable Eh Consumable Itu kayaknya Peranatan rumah Itu apa Tentu 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 Yang Lupa Itu Bagus Itu Dapat Membantu Kita Di Perjalanan Oh Ya Aku Lupa Aku Punya Sebuah Hadiah Untuk Kalian Mendapatkan Lima Daging Dan Lima Apel Dari Lea Sebanyak Ini Tapi Kok Benar Tidak Mempunyai Banyak Uang Bukankah Aku Mengatakan Ini Hadiah Ya Aku Tau Tapi Ini Kan Modal Kamu Lea Tak Ada Tapi Terima Kasih Kalian Masih ingat Pas di Part Kedua Kita Dijotos Sama Lea Gara Kita Adu Mulut Sama Si Kesatria Terima Kasih Lea Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Premium Ada Beberapa Macam Barang Premium Yang Bisa Kau Periksa Dan Aku Pikir Ini Akan Sangat Membantu Dalam Perjalanan Kalian Tapi Kalian Tidak Bisa Membelinya Dengan Gold Wow Kemungkinan Besar Adalah Better Atau Apa Pukar Pukaran Dan Juga Jika Kalian Membelinya Itu Berarti Kalian Juga Turut Membantu Para Developer Oh Ngerti Premium Maksudnya Dibayar Dengan Uang Asli Yang Dimana Ini Untuk Membantu Developer Developer Yang Buat Game Kita Kayak Mendukung Developer Siapa Mereka Ini Sangat Rumit Untuk Dijelaskan Tapi Jika Mereka Tidak Memiliki Cukup Uang Perjalanan Kalian Tidak Bisa Lebih Jauh Dari Wilayah Ini Sekarang Karena Update Yang Lambat Barang Premium Ini Merupakan Sumber Pendapatan Mereka Untuk Membeli Makanan Agar Dapat Bertahan Hidup Dan Juga Update Game Jauh Lebih Cepat Maksudnya Untuk Memberi Makan Si Pembuat Game Aduh Jangan Khawatir Nona Leha Aku Akan Membantu Mereka Juga Jika Aku Bisa Ya Aku Akan Mencari Cara Untuk Membeli Barang Barang Premium Itu Juga Ya Sayangnya Gue Juga Mencari Makan Terima Kasih Tapi Jika Kamu Tidak Bisa Membantu Dengan Uang Kamu Masih Bisa Mengundang Mereka Dengan Memberi Ranting Dan Review Yang Bagus Muka Kamu Melakukannya Sekarang Leha Maafkan Aku Mungkin Nanti Soalnya Aku Lagi Main Game Sama Subscriber Aku Begitu Ya Sayang Sekali Tapi Jika Kamu Berubah Pikiran Kamu Bisa Melakukan Di Dalam Menu Setingan Siap Leha Di Saat Aku Sudah Selesai Merekam Aku Akan Memberikan Ranting Jika Sempat Tolong Beri Mereka Kritik Dan Saran Aku Yakin Mereka Sangat Senang Aku Sangat Senang Banget Oke Kita Coba Kosume Kosume Itu adalah Ini Makan Makanan Cok Kira Perabotan Kocang Soalnya Ada Table Table Sepesial Ruby Nah Ini yang Dibilang Premium Dukung Developer Game Dengan Membeli Layanan XP 50% Lebih Banyak Dari Musuh Maafkan Aku Developer Aing Juga Masih Merintis Kita Sama Sama Merintis Developer Coba Kita Sudah Sama Kayak Winda Tapi Kita Tidak Usah Membanding Bandingan Rezeki Sudah Ada Yang Atur Kita Tinggal Menikmati Proses Siap Dan Kali Ini Kita Bakal Mau Ngapain Bro Kita Mau Ngapain Ini Sudah Ada Ada Lagi Tuan Terus Kita Kemana Oh Coba Kita Ke Inventory Bulgsel Ini adalah Material Material Jajan Bisa Ditambahkan Di slot Kita Masuk Disini Aja Dah Habis Itu Kemana Ini SP Gua Nah Udah Guys Gue Bakal Meningkatkan SP Ya SP INT Soalnya Menambahkan Damage Soalnya Kita Jarak Jauh Ini Apa Terus Kalau Habis Ini Gimana Dong Terus Kita Ke Skill Inventory Sudah Bor Terus Gimana Dong Kita Kan Tidak Punya Barang Barang Apa Guys Tuh Tuh Kita Crafting Hah Mungkin Kita Disuruh Crafting Nggak Bisa Nggak Bisa Terus Kita Disuruh Kemana Tuan Lah Kok Aku Bingung Cok Halo Lea Duh Ini Cara Mainnya Gimana Tuan Ya Ampun Ini Cara Mainnya Gimana Bor Ayo Keluar Apa Apa Yang Harus Aku Klik Klik Teman Teman Nggak Mau Kita Harus Berhenti Disini Dulu Dan Besok Kemungkinan Besar Kita Bakalan Melanjut Ya Guys Aku Bakalan Cari Tau Gimana Cara Mengatasi Masalah Ini Antara Ngebug Antara Apa Atau Apa Guys Kok Bisa Gila Nggak Ada Jalan Ceritanya Tuh Apa Cuy Nggak Bisa Bergerak Juga Gitu Heran Aku Sampai Disini Dulu Sekalian Dan Pasti Kalian Jangan Lupa Kalian Like Comment Kalian Subscribe Kalian Lupa Klik Lonceng Tuing Karena Lonceng Kalian Bahagia Saya Terima kasih Kepada Kalian Semua Yang Sudah Menonton Videonya Dari Awal Hingga Akhir Apalagi Kalian Menonton Iklan Terbentuk Support Dari Kalian Ke Gue Syukur Terima Kasih Kepada Kalian Semua Tuan Teman Sekalian Danya Pastinya Kalian Moga Komentar Yang penting Sopan Itu Doang Danya Pastinya Bye Dadah